Vietnam Open 2018 sukses cambek, Alvian Eko Prasetyo, Marseilla Gisca Islami ke final. Pasangan ganda campuran Alvian Eko Prasetyo, Marseilla Gisca Islami menghadapi tantangan berat saat menjalani pertandingan semifinal Vietnam Open 2018. 2019 bertanding melawan Kohei Gondo, Ayane Kurihara, Jepang, Dinguyangu Cultural Sports Club, Ho Chi Minh City, Vietnam, Sabtu, tanggal 11 Agustus tahun 2018, Alvian, Gisca harus menjalani duel selama 3 jam. Pasangan Indonesia akhirnya memenangi pertandingan berdurasi 1 jam dengan skor 19-21, 21-16, 21-18. Duel sengit terjadi pada game pertama meskipun Alvian, Gisca sempat membuka asa dengan memimpin saat kedudukan 7-4. Pasangan Jepang tidak mau menyerah. 4 poin beruntun membawa mereka membalikkan keadaan menjadi 7-8. Setelahnya, kedua pasangan sama-sama tidak mau kalah. Selisih skor tidak pernah melewati 2 angka hingga skor sama kuat 19-19. Sayangnya, Alvian, Gisca yang menyusul dari ketertinggalan 18-19, harus kehilangan game pertama Usai Gondo. Kurihara menutup game pertama dengan skor tipis 19-21. Kegagalan pada game pertama langsung dibalas oleh Alvian, Gisca pada game berikutnya. Mereka langsung tancap gas dengan membuka keunggulan skor 8-4. Meskipun gonduk, Kurihara sempat memberikan perlawanan dan sanggup menyamakan kedudukan selepas jeda interval, 11-11, wakil Indonesia sukses memperlebar margin skor untuk unggul 21-16. Kemenangan Alvian, Gisca pada game kedua memastikan laga berlangsung menggagin tambahan. Akan tetapi, mereka kehilangan momentum saat Gondo, Kurihara mencetak 4 poin beruntun selepas servis pembuka. Alvian, Gisca kesulitan untuk menyamakan skor setelahnya. Setelah unggul 8-11 pada jeda interval, Gondo, Kurihara kembali membuat wakil Indonesia frustrasi dengan terus menjaga jarak margin skor hingga kedudukan 10-15. Alvian, Gisca baru dapat menyamakan keadaan saat kedudukan 15-15. Kesempatan itu tidak mereka sia-siakan dengan terus menekan Gondo, Kurihara. Pasangan Indonesia akhirnya membalikkan keadaan saat unggul 17-18. Alvian, Gisca bahkan lebih dulu merebut matcha poin pada kedudukan 20-18. Sebuah sodoran dari Gisca yang tidak dapat diantisipasi oleh Kurihara memastikan tiket final Vietnam Open 2018 jatuh ke tangan wakil Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!